Juga gak bisa, bahkan anda simpatik sih kalau gak memberikan perhatian ke anak-anak. Dan saya lakukan itu atas nama kipu. Jujurnya saya udah telat, gak dari pagi. Jadi udah gitu saya cari berita dimana-mana, tertutup, termasuk kepada, ya pada keluarga segala macam. Bahkan saya pengen punya alamat sama maksudnya, kebetulan kan saya juga lagi sibuk ini nih, kayak gitu. Juga gak bisa, bahkan anda simpatik sih kalau gak memberikan perhatian ke anak-anak. Dan saya lakukan itu atas nama kipu. Kayak saya gak mau kirimkan uang karan ke yatim, bukan yatim piatu, malah saya kirimkan ke Yayasan Pintapunik. Orangnya sih gue ini, saya sadar betul suatu saat saya juga akan dipanggil. Saya cuma, mungkin saya cuma lagi dicoba, lagi di apa ya, gitu kan. Lu banyak dosa lu, mungkin seperti itu gitu. Jadi, tapi saya, ya takut pasti ada takut. Bagaimanapun kok gak takut, saya punya keluarga. Saya gak tahu. Saya buat apa nanti keluarga saya akan survive gitu. Sepeninggal saya gitu. Ya saya hanya berusaha untuk yakin aja bahwa Tuhan menjertai mereka. Itu aja sih. Tapi kalau dibilang takut secara manusiawi, takut lah. Kalau sampai orang yang mungkin udah ajangan, udah lama, udah, mungkin udah takut mati. Gini, gini, gini. Saya hanya pengen berbuat baik. Makanya yang mendasari kenapa saya terima itu. Betapa Tuhan masih memberikan dono dan kasino yang udah gak ada. Dipakai namanya untuk berbuat baik. Untuk mencegah orang-orang tanah tidur. Itu kan berbuat baik. Itu sih sebetulnya yang ingin saya, ya di sisa umur saya katakanlah. Gini, ibadah seberapa hebat sih saya ibadah. Ya kan. Ya saya berusaha lima waktu, saya berusaha doa, saya berusaha sholat taubat, sholat kajat, sholat semua lah yang bisa saya lakukan. Tapi gini, benarkah itu menjamin saya yang paling gampang adalah berbuat baik. Karena berbuat baik pun, ada hadisnya, berbuat baik pun itu mengurangi dosa. Kayak gitu ya. Jadi, apa yang saya lakukan, saya gak bergerakkan, saya berbuat baik saja. Insya Allah dengan berbuat baik, saya juga semakin memperbaiki ibadah saya. Ya, karena baru bagaimana itu juga kan, mohon maaf kalau saya salah. Gak ada akhirat dunia, semua kata-katanya dunia. Dunia dulu kita selamatkan, ya dengan berbuat baik. Rupa ya, saya mungkin pernah lah, pasti orang gak perenakan berbuat baik, perbuatan baik seseorang. Katakanlah nih, saya mengkritisi sesuatu yang menurut saya gak bisa. Orang menangkapinya, alah gue ngomong ya, dulu begini-begini, misalnya. Orang itu juga gak tahu kita ya. Siapa yang tahu, warkop dulu juga dicekal, tegah tantal sama pemerintah jaman dulu, direpresif oleh pemerintah jaman dulu. Kenapa? Ya karena kita mengkritisi apa yang perlu kita kritisi. Bukan berarti saya suka Jokowi, saya gak bisa kritisi dia. Enggak dong, ya tidak. Ya naif banget kalau cuma suka doang, gitu. Berarti lu belum mengerti. Gini-gini, saya berjuang untuk anak cucu saya. Dan untuk anak cucu, sebagian besar bangsa ini. Bukan anak cucu saya pribadi. Saya gak mengusahakan anak cucu saya menjadi apa-apa. Kalau merat, saya gak mengusahakan anak cucu saya jadi pegawai politik, apa segala-apa. Enggak. Saya memilih seseorang untuk anak cucu saya. Saya mengkritisi seseorang untuk anak cucu saya. Kalau dulu kami, jaman kami berjuang, ampera, amanat pemerintahan rakyat. Itu dasarnya.